ya ini jahenya termasuk jahe emperit saya tanem hai pemirsa ketemu lagi di dunia sindi channel kali ini saya mau membongkar jahe jadi jahe ini kayaknya udah agak tua karena daunnya juga udah rusak ya nah ini kita akan bongkar karena batangnya sudah keluar-keluar nah ini jenis tanaman yang cukup mudah juga untuk ditanam ya dan ini wajib punya di rumah karena sebagai bahan minuman gitu jadi kita kalau mau bikin minuman jahe cukup ambil aja di perkarangan kita lalu kita bikin sendiri nah ini oke sekarang saya mau bongkar dulu ini polybagnya kita lihat apakah bonggolnya banyak dan besar-besar nah ini termasuk jahe emperit ya jahe emperit itu jahe yang agak kecil tapi dia pedasnya luar biasa ya kurang lebih ya pemirsa ini saya nanam setahun kalau nggak salah ya memang sebelum COVID sih kayaknya belum COVID saya udah mulai tanam emak nggak berasa setelah setahun ya ternyata udah besar jadi nanti yang sisa-sisa kecilnya itu kita bisa tanam lagi jadi nggak dibuang ya kalau batang-batang masih ada akarnya kita akan tanam lagi ya ini jahenya termasuk jahe emperit saya tanam selama satu tahun kurang lebih sebelum COVID berlangsung ya berarti tahun sekitar 2019 ini baru saya tanam nah ini hasilnya setelah setahun oke ini yang besarnya ya saya dibantu sama Mbak Narti oke ini mau ditanam lagi untuk yang polybag besarnya ini ya sebenarnya isinya eh dibilang kalau tanam sendiri lumayan ya gitu kalau untuk petani kurang banyak ya Mbak kalau dari sudut pandang petani ya itu kurang menghasilkan maksimal kurang maksimal gitu tapi kalau untuk pencocok tanam sendiri ya oke lah lumayan tuh nanti bagi nah ini ntar bagian-bagian yang seperti ini itu kita nggak buang ya kita akan tanam lagi jadi kita hanya ambil yang bagian bonggolnya besar-besar itu aja ya jadi nggak mau bazir nanti kita bisa tanam ulang oke nanti abis ini kita akan proses pembersihan pemotongan dari batang-batang bonggol-bonggol inilah ya kita bersihin kita cuci lalu kita baru bisa rebus oke sebelum kita bersihin saya akan potong dulu bagian untuk kita ambil bibit yang baru karena batang daunnya ini baru ya nah ini bagus sekali untuk menjadi bibit jadi kita potong bagian sininya bonggol sini ya seperti ini ya ini bisa dijadikan bibit nah ini pemisahan bibitan yang akan saya tanam ulang ya dari hasil tadi tuh sebanyak ini nah nanti kita akan tanam ulang di polybag yang baru ya oke mungkin untuk penanamannya di next video ya oke ini hasil dari pemanenan jahe kita hari ini yang sudah dibersihkan ya jadinya hanya ada beberapa buah ya tapi ini nggak masalah karena kita gunakan sendiri nah ini karena jahe emprit dia itu biasanya cukup dua batang ini aja dia udah pedes banget tapi kalau untuk konsumsi misalkan sendiri yang hanya untuk beberapa geles ya satu bonggol ini sudah cukup seperti itu jadi walaupun tidak banyak tapi ini cukup bersyukur karena kita bisa panen sendiri di rumah oke semoga pemirsa di rumah juga bisa memanen hasil tanaman sendiri ya nanti video selanjutnya saya akan sharing cara menanam kembali bibit jahe yang tadi saya udah pisahin oke pemirsa sekian dulu video dari saya kali ini tentang pemanenan jahe di kebun belakang ya semoga videonya bermanfaat jangan lupa di subscribe like komen dan share terima kasih untuk yang sudah menonton dan untuk yang sudah subscribe sampai jumpa di video video selanjutnya bye 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 bye